Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video kali ini nanti akan yang akan saya bahas adalah menerapkan mekanisme looping untuk menampilkan data data js online ya jadi saya sudah siapkan untuk data berupa array di online nanti yang bisa diakses untuk praktikum looping jadi hari ini kita akan mencoba untuk membuat interface yang sifatnya looping yaitu interface card nanti kita akan mencoba untuk membuat interface card ya jadi yang ada gambarnya ada kontennya kemudian ada tombol detailnya pada praktikum yang terakhir yaitu kita compile aplikasi jadi nanti kita meng copy dari project yang lama tetapi akan kita modifikasi sedikit nanti biar bisa untuk menerima looping data di interface nya ya oke kita lihat terlebih dahulu project yang terakhir kemarin yaitu M1 ya ini project yang kemarin jadi nanti di dalam ini di dalam page content ini akan kita looping data yang kita ambil dari data js yang sudah saya siapkan online jadi di dalam js itu ada data array berupa data film tidak banyak hanya buat skenario looping nya saja jadi kita cek dulu data online nya ya jadi sudah saya siapkan di url ini url ini berupa data online seperti ini ya kita buka terlebih dahulu kita harus tahu strukturnya seperti apa nah kurang lebih seperti ini jadi di data online saya sudah siapkan sebuah file yang namanya movie.js di dalam file tersebut terdapat banyak data jadi variabel array nya merupakan film namanya var film sama dengan array ada judul ada pemain ada tahun rating cover jadi cover ini berupa link url gambar tapi gambarnya sudah ada di online juga jadi kalau di cek nanti gambarnya bisa muncul ya seperti ini misalnya kemudian ada sinopsis jadi ini isi kontennya ya nanti kita akan mencoba untuk buat looping oke kita mulai saja kita siapkan project M1 nya kita copy jadi M2 ya kita copy jadi M2 M2 nanti kita modifikasi sedikit ya M2 M2 seperti ini nah kemudian ini zip nya kita hapus kemarin terakhir untuk proses compile config nya dibiarkan saja kita buka index nya jadi kita hapus terlebih dahulu yang di dalam page content jadi mulai form ini kita kosongkan ya seperti ini kita kosongkan nah seperti ini nah oke yang di dalam script juga kita kosongkan nanti akan kita bahas script nya oke karena kita untuk mengakses file ini online ya ini file js sederhana nanti skenario berikutnya kita ambil datanya bukan dengan seperti ini tapi dengan model api jadi application programming interface tapi nanti kalau sudah waktunya jadi konsepnya hampir sama tetapi data yang diambil adalah data yang berasal dari database ya seperti itu jadi ini sementara untuk praktikum looping nya kita menggunakan file js online seperti ini ya jadi kita akses dulu kita includekan url ini ke dalam project kita jadi misal seperti ini saya bikin saya copy dulu ini ya jadi kita includekan dengan cara yang sama saat kita meng include file js seperti yang sebelum sebelumnya cuman bedanya ini js nya js online seperti itu kita copy kita tempatkan disini kita tempatkan disini dulu simpan oke sudah seperti ini kemudian kita tinggal untuk membuat layout nya terlebih dahulu jadi kita belajar untuk layout model card nya ya kita buka framework 7 yang masih asli kita cek kita akan menggunakan yang mana card ini ya silahkan buka menu card kita akan coba menggunakan yang ini model ini styled card namanya jadi ada cover nya kemudian ada ini nya ada konten nya cuman nanti kita akan modifikasi tanpa menggunakan yang ini ini namanya footer jadi card footer kita tidak menggunakan ini kita langsung menggunakan hanya gambar ini kemudian konten nya tanpa card footer ya oke kita tahu bahwa ini keyword nya styled card pada view card kita buka terlebih dahulu tf7 pick card ya seperti ini nah kita buka kemudian kita cari styled card styled card ini ternyata untuk memunculkan card yang bergambar seperti itu maka membutuhkan yang namanya ini ya jadi sebuah div untuk looping nya nanti satu card itu mulai div kelas card demo ini sampai tutup div ini jadi modelnya seperti ini strukturnya nanti akan coba kita buat ya kita buat di project kita tapi sementara saja nanti akan kita hapus jadi kita untuk memastikan bahwa card ini berjalan dengan sepurna dulu di project milik kita jadi disini saya membuat sebuah div ya di dalam page content div id misalkan block data nah seperti ini coba kita akan copy satu model card saja dari sini oh sorry dari sini ya sampai sini kita copy kita tempatkan disini seperti ini ya kurang lebihnya kita akan melihat bagaimana hasilnya kita refresh oh ya ini masih M1 kita ganti M2 nah keluar ya keluar ini cuman kita tidak menginginkan untuk ini kita temukan untuk yang footer nya ya jadi kita hapus terlebih dahulu footer nya jadi footer yang ini kita hapus terlebih dahulu kita lihat hasilnya seperti ini ya oke udah normal ini ya nanti kita akan buat layout seperti ini untuk yang ini ada sedikit kesalahan jadi tanpa folder ini ya jadi langsung http seperti ini saya tahu ini salah dari mana dari ini jadi tidak temukan access forbidden untuk lokasi ini karena memang posisinya saya salah nulis jadi disini sebenarnya konsol itu seperti saya bilang di awal kalau ada yang bermasalah maka kita bisa ngecek di konsol ini nah coba kita refresh lagi oke sudah tidak ada masalah ya karena memang sudah benar url nya nanti kita akan membuat seperti ini jadi kita akan membuat model seperti ini jadi ini gambar sampul filmnya kemudian judulnya mungkin disini ini kemudian ini isi kontennya ya seperti itu kurang lebih seperti itu oke kita siapkan jadi looping nya kita akan contohkan menggunakan for edge looping nya ya sudah saya siapkan sintaknya jadi di dalam script ini kita akan mencoba menulis script nya karena ini sudah normal tidak ada masalah kita matikan saja atau jangan dibuang terlebih dahulu karena nanti kita akan mencontoh bentuk modelnya ya seperti ini oke saya siapkan sintaknya jadi kita membuat sebuah function disini ya kita membuat sebuah function namanya function data film misalkan atau kita ganti data online seperti ini saja buka kurung terkurung kita membuat function seperti ini data online jadi saya pernah bilang bahwa javascript itu basisnya event dan function karena ini berupa function tanpa event maka function ini nanti tidak akan jalan jadi bagaimana caranya jalan jadi disini akan kita buatkan pemanggilan function seperti ini data online seperti ini kurang lebih seperti ini kok tidak menggunakan objek ya karena konsepnya adalah function ini akan dipanggil secara langsung jadi saat dia load file ini maka function ini otomatis langsung dijalankan berbeda dengan konsep seperti yang kemarin kita menggunakan event karena function itu baru dijalankan setelah ada event tertentu misal klik baru dia jalankan function tapi karena konsep kali ini ada langsung mengakses data tanpa event apapun maka bisa dimodel seperti ini gitu ya data online nya fungsi data online maka dalamnya saya siapkan sintak jadi ini kita membuat looping nya terlebih dahulu ya kita membuat looping nya di sisi sini nanti saya jelaskan saya copy dulu ini saya biarkan seperti ini oke karena ini prosesnya looping jadi seperti ini ya jadi looping itu konsepnya adalah data yang sudah dilooping akan tetap disimpan dan tidak ditindas tidak ditindas dengan data yang baru itu masih agak membingungkan ya saya kasih ilustrasi seperti ini semisal saya buatkan notpad saja jadi semisal gini terjadi looping misal ada looping misalkan ya ini looping loop saya gambarkan seperti ini jadi saya menggunakan saya menggunakan looping seperti ini ya nah misalkan seperti ini A sama dengan I seperti ini maka saat misalkan console.log ini ya berapakah yang tercetak pada console karena yang dicetak adalah A maka yang tercetak pada console adalah berapa kalau melihat pada bentuk seperti ini maka nanti yang tercetak di console adalah kenapa bisa seperti itu ya karena A ini akan selalu misalkan A saat looping pertama bernilai 1 karena A sama dengan I jadi 1 kemudian looping kedua I sama dengan 2 maka A sama dengan I I nya 2 maka A 2 dan seterusnya sampai dia terakhir 4 padahal saya tidak minta seperti itu semisal bisa dimodel seperti ini berapakah yang tercetak? yang tercetak adalah kita hitung ya jadi saat looping pertama A bernilai sama dengan A plus 1 hal ini akan gagal karena apa? A belum terdapat nilai apapun padahal disini sudah disebutkan bahwa A nilai A sebelumnya ditambah I A belum ada maka ini pasti gagal nanti disini akan dibuatkan misalkan var A sama dengan 0 maka nilai A ini sudah sudah mempunyai nilai awal ya 0 jadi disini A A yang awal berapa? 0 tambah I 1 maka A bernilai 1 jadi kita simpan dulu A itu bernilai 1 kemudian looping kedua A sama dengan A nilai A terakhir 1 ditambah 2 berarti 3 maka A 3 seperti ini ya kemudian looping looping berikutnya I sama dengan 3 maka A terakhir bernilai 3 ditambah 3 sama dengan 6 seperti ini looping yang keempat keempat A bernilai 6 ditambah I sama dengan 4 berarti A 10 seperti ini maka yang tercetak adalah 10 jadi ini yang saya maksud bahwa loopingnya akan menyimpan nilai yang lama sehingga menambahkan nilainya jadi tidak ditindas dengan nilai yang baru seperti tadi jadi nilai yang lama ditambah yang baru dan seterusnya sampai dia selesai looping model seperti ini bisa ditulis dengan model seperti ini sama caranya cuman ini hanya berbeda penulisan yang lebih pendek sedangkan ini yang panjang jadi untuk pembelajaran memang lebih mudah yang ini ya tapi nanti kita akan tulisnya seperti ini jadi nanti kita bisa buktikan untuk loopingnya apakah seperti itu atau tidak seperti yang saya jelaskan disini ya ini saya tutup oke disini hasil misalkan ya hasil sama dengan petik-petik jadi saya punya variable namanya hasil kemudian saya punya variable X karena ini karena ini berupa karena ini berupa karena ini berupa sudah berupa array maka cukup menggunakan perulangan seperti ini jadi array kalau variable itu sebuah array maka sudah bisa untuk di dilooping langsung karena array bisa dilooping ya jadi kita tahu bahwa untuk variable nya adalah judul pemain tahun rating cover sinopsis seperti itu maka disini saya buat variable jd ini aja ya untuk membedakan ya jd ini variable yang kita bikin sendiri sedangkan ini film diambil dari sini X nya adalah dari sini judul judul ini berasal dari ini judul pemain juga sama jadi nanti dia akan mengambil nilai dari judul ini yang dimaksud pemain adalah ini yang dimaksud dan seterusnya ya jadi ini pemain saya pakai menggunakan PM tahun saya menggunakan TH rating saya menggunakan RT misal sinopsis SP gini aja sampul ya karena sampul menggunakan URL ya dan disini disimpan dalam variable cover maka URL nya adalah seperti ini drive ini dan ditambah URL nya ya seperti ini oke sekarang kita coba untuk membuat layout nya ya jadi seperti ini ya ini anggap aja saya pikir yang seperti ini jadi hasil sama dengan ini jadi layout ini kita tidak tempatkan di HTML tapi kita tempatkan javascript seperti ini jadi variable hasil sama dengan div class carddemo kita sesuaikan sama ini ya carddemo header picture div style background ini ya div style background ini sama aja cuma dibalik aja file ini saya hapus ajalah saya sesuaikan dengan formatnya saya sesuaikan dengan formatnya aja ya div style background image url sampul dia mengambil url dari sampul ini variablenya kemudian ee ditambah dengan ee ini ya file in bottom kenapa saya menggunakan partik 1 kok tidak partik 2 seperti ini karena awal untuk ini menggunakan partik 2 maka berikutnya agar bisa dibaca menggunakan partik 1 kalau partik 2 jadi masalah nanti dianggap akan menutup string ini kan seperti itu ya file in bottom class card header seperti ini card header seperti ini ini judulnya kebetulan di dalam picture nya jadi judulnya nanti keluar disini tapi saya tidak menggunakan itu karena saya ingin judulnya dibawah maka ini tidak ada card header nya langsung ditutup seperti ini oke kemudian ada div class card content ini seperti ini sama ya content padding pay class date nah ini saya pay class date saya ganti variable judul karena tadi judul saya ganti jd maka ini saya ganti jd kemudian yang ini sinopsis sp saya ganti sp ini tanpa sub str aja langsung saya ambil semuanya jadi kurang lebih seperti ini jadi kurang lebih seperti ini ini button kita hilangkan dulu saja ini belum waktunya jadi kita cut dulu aja jadi aslinya kan seperti ini saya taruh disini saja jadi kurang lebih seperti ini jadi hasil saat terjadi looping hasil itu sama dengan div class card demo card header pick div style background image url jadi kita mengambil sampulnya ini jadi file nya dimana file sampul film nya dibuatkan url seperti ini ya bottom class card header kemudian ini diisi judul dan ini seperti ini kemudian setelah hasil itu selesai looping maksudnya maka kita menggunakan sintak jquery yang untuk mengisi objek html jadi seperti ini ya di dalam petik 2 ini kita masukkan div id nya yang digunakan untuk menampung data ini div id nya block data maka disini kita menggunakan block data seperti ini kemudian titik html kalau kemarin kita menggunakan yang titik file ya titik file itu digunakan untuk mengisi maupun mengambil nilai yang ada di dalam objek text sedangkan kalau kita ingin memanipulasi objek yang di dalam html jadi tag html ya maka kita menggunakan titik html seperti ini diisi dengan apa dengan hasil seperti ini kita pastikan bahwa film nya ada ada berapa 1 2 3 4 5 6 6 ya kalau disini nanti enggak 6 kita buktikan bahwa yang ini jadi setiap kali looping maka hasil itu akan ditindes dengan data ini yang baru karena konsepnya data yang lama tidak disimpan tapi di dihapus ditindes gitu ya ditindes dengan ini kita coba terlebih dahulu nah muncul satu aja ya muncul satu aja kenapa karena memang data yang lama tidak disimpan karena disini berbunyi sintaknya adalah hasil sama dengan ini maka hasil yang lama tidak disimpan berbeda kasusnya dengan seperti ini misalkan saya tulis seperti ini hasil plus nah ini jadi bisa jadi hasil berisi dari isi dari hasil yang lama ditambah div ini yang baru maka kalau saya simpan saya jalankan nanti akan sedikit berbeda keluar semua ya keluar semua nah ini keluar semua ini contohnya ya oh iya kelupaan untuk judulnya kita ganti praktikum 2 ya biar untuk mengudahkan yang di dalam blog data kita hapus terus karena kita sudah tidak membutuhkannya seperti ini oke ini kita sudah bisa untuk membuat loopingan ya berdasarkan data simulasi seperti ini nah ini bisa keluar jadi ini juga bisa lebih disingkat lagi dengan dengan seperti ini ya bisa lebih disingkat kita plus ini kemudian kita refresh hasilnya sama ya nah disini oke jadi memang ini cara looping loopingnya memang agak sedikit berhati-hati karena data yang lama biar tidak hilang maka akan dimodel seperti ini jadi ini cara cara melooping kita contoh menggunakan for harus tidak harus menggunakan for kita bisa menggunakan model yang lain ada for ada for edge dan seterusnya ya seperti ini ini hanya contoh saja kemudian sebenarnya javascript itu itu tidak boleh seperti PHP yang bisa ditulis di baris bawahnya seperti ini jadi aslinya seperti ini ya jadi aslinya seperti ini ini akan saya jelaskan aslinya dalam membuat struktur html di dalam javascript itu tidak boleh turun baris seperti ini jadi di bawahnya tidak boleh harus seperti ini awalnya awalnya seperti ini cuman dengan model seperti ini maka kita akan lebih susah untuk menata layout karena kita mungkin akan kesulitan ya divnya ini yang sebelah mana tutupnya ada dua div dan ini div ini juga ada div maka sebenarnya lebih enak kalau ditata kan ditata ke bawahnya seperti ini kan seperti ini ya kita sudah terbiasa untuk istilah menjorok gini misalkan ini div berarti ini bawahnya seperti ini ya kemudian ini berarti di dalam div ini dan ini P terpisah ini seperti ini dan ini seperti ini nah kurang lebih seperti ini tapi hal ini akan menjadikan looping itu jadi bermasalah karena memang aturan dalam javascript itu tidak boleh ada sintak yang di enter atau diturunkan tapi ada ada beberapa pengecualian misal jika kita ingin tetap menggunakan format seperti ini dengan alasan lebih mudah untuk melakukan manipulasi pada sintak ya maka bisa dengan cara menambahkan karakter seperti ini di paling belakang baris seperti ini seperti ini nah kenapa setelah di kasih ini maka ganti baris akan diabaikan dalam javascript seperti ini kita kasih setiap ganti baris maka diberi karakter seperti ini nah seperti ini ya kita bisa lihat bahwa ini tidak ada masalah karena slash nya juga oke jadi tidak ada error tidak ada error maka nanti akan berjalan dengan normal seperti ini jadi slash seperti ini itu digunakan untuk melakukan pengecualian break jadi break untuk sintaknya ya sintaknya diturunkan itu bisa di beri pengecualian dengan menambahkan slash seperti ini ya kurang lebih seperti itu jadi ini juga jangan sampai salah bahwa kemarin kita menggunakan file ya file itu untuk objek yang sifatnya objek tersebut bisa kita edit nilainya tapi kalau di dalam tag html semisal kita tidak bisa ngapa-ngapain maka bisa dimanipulasi dengan javascript tapi menggunakan javascript maupun jquery ya dengan menggunakan tag html seperti ini ini contohnya block data maka yang dimanipulasi adalah div dengan id block data ini kurang lebih seperti itu ya penjelasannya kita jalankan lagi untuk memastikan oke tidak ada masalah jadi hari ini kita sudah bisa belajar looping nanti untuk model looping yang lain bisa dilihat di modul ya yang sudah disiapkan jadi ini memang hanya praktek pada bentuk yang lain jadi kita praktek hanya pada skenario tertentu saja seperti ini disini loopingnya sudah berhasil ya kita sudah bisa berhasil membuat layout card seperti ini nah ini layout card nya dan datanya berasal dari data online seperti itu kurang lebihnya nanti praktek ini akan kita lanjutkan untuk tema multi view dan routing jadi multi view itu gimana caranya kita bisa membuat tampilan itu banyak halaman dan gimana cara perpindahan per halaman tadi itu yang disebut routing disini tapi itu nanti akan kita lakukan di praktikum pada video selanjutnya ya oke mungkin cukup sekian untuk praktikum kali ini silahkan dikembangkan jika ada yang tidak paham bisa tanyakan di di grup ya oke terima kasih seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh